Setelah berkeliling dunia bahkan menuju antariksa mencari keberadaan air di Mars Padahal di belakang rumah gue banyak itu air Sambil meratapinasi gue itu berpikir Ternyata di dunia ini itu banyak banget game MMORPG Seperti banyaknya selingkuhan mantan gitu di luar sana kambing Langsung saja ini dia 5 rekomendasi game MMORPG terbaik Menurut gue ya kambing di tahun 2020 ini Oke putar intronya Mau yang mana intronya Ah terserah Nomor 3 Nomor 1 dululah kambing Oh iya lupa Yang pertama adalah Arkane Legends Gue bener kan ngomongnya Sebagian dari kalian mungkin tidak asing lagi dengan game yang satu ini Karena ini itu game lama ya Tapi baru-baru ini di tahun 2020 sedang kembali banyak yang memainkannya Jadi dalam game ini kalian ada pilihan 3 kelas yang bisa dimainkan Tapi gak bisa mainkan perasaan orang Karena bakat memainkan perasaan orang Atau lagi mainin burung orang Yang doilah ahlinya Jadi 3 kelas ini adalah pertama Wario, Rogue, Way, Hingga Mage Dan game ini sudah di download sebanyak 10 juta pengguna Banyak kan Nomor 2 Selanjutnya di nomor 2 adalah Toram Online Bukannya Offline Meskipun game ini tergolong game lama juga ya Tapi game Toram Online ini masih banyak banget player yang memainkannya Dari yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat Baik yang ada di bumi maupun yang ada di dunia lain Salah satu kelebihan dari game ini adalah bisa trade antar player Dan bukannya trade antar dimensi Karena gak nyambung kambing Sehingga game ini sangat ramah banget untuk pengguna free to play Selain itu di game ini tuh gak ada pilihan kelasnya Jadi kalian itu bereksperimen mengambil skill-skill Membuat kelas kalian tersendiri Selain itu juga Selain kalian itu membahami para monster Kalian juga memiliki yang namanya light skill ya Light skill itu kalian bisa bereksperimen tersendiri Membuat equipment menggunakan algenami Bener kan gue ngomong ya Ribet-ribet banget namanya Jadi inilah salah satu game lama Tapi sangat banget gue rekomendasikan buat kalian Selanjutnya nomor 3 adalah Black Desert Mobile Desert Desert Bukannya makanan penutup ya Black Desert Pokoknya itulah ya Gurun Hitam Mobile BDM merupakan salah satu game mobile terlaris saat ini ya Game ini dimainkan oleh 150 alam semesta Maksud gue 150 negara yang berbeda Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya player di game yang satu ini Selain itu juga BDM ini memiliki karakter yang unik Serta memiliki skill yang memukau Ditambah lagi grafisnya yang super wow Sebenarnya game ini terlebih dahulu sudah ada di PC nya ya Tapi kalian untuk saat ini bisa menikmati di versi mobile nya Number 4 Selanjutnya adalah Dragon Raja Nggak lengkap banget kalau enggak gue masukin ke sini Karena gue sering banget mainin yang reviewnya tutorialnya juga ada disini Kamu yang sambil gue masukin ya Salah satu game kembangan Archosaurus ini ya Bukannya Tyrannosaurus Menurut gue sih ini game masih terbaik untuk saya ini ya Alasannya kenapa Untuk gameplay sih sebenarnya biasa aja ya Untuk gameplay seperti MMORPG lainnya Tapi di game ini banyak sekali terobosan ya Mungkin menurut gue ini lebih tepatnya bukan MMORPG Tapi roleplay ya Atau kehidupan dunia sehari-hari Ibaratnya ini perpaduan antara dunia fantasy dan kehidupan modern kita untuk saat ini Disini juga banyak banget quest-quest yang nggak bisa dinalarin otak manusia Apalagi otak alien Tapi justru disitulah keseruan dari bermain game Dragon Raja yang satu ini Dari segi grafik jangan ditanya lagi ya Game ini dengan grafik yang super duper istimewa dan bagus ya Tapi ini sangat ramah banget sama HP kentang ya Jujur aja gue main sama HP kentang tapi gambarnya tuh mulus nggak ada lag sedikit pun Jadi so ini salah satu game yang cocok banget buat kalian mainkan Selanjutnya adalah World of Dragones Kenapa gue masukin Ini sejujur-jujurnya ini game bagus ya Ini game bagus Cuma mungkin publishernya aja agak sableng ya Bug dimana-mana sini-situ Tapi overall semua tentang gameplay ataupun grafiknya ini bagus ya Gue rekomendasikan banget untuk game ini Sekali lagi World of Dragones itu game bagus ya Mengusung tema game MMORPG Overworld ini game menurut gue bagus banget ya Cuma ya itu sayangnya publishernya agak sableng gitu kambing Selain itu game ini juga ada fitur marketingnya ya Jadi kalian bisa berjualan disitu Sangat cocok banget buat free to player ya Sebenernya disini Oke mungkin cukup sekiannya Itu dia beberapa game MMORPG terbaik menurut gue Sampai jumpa di next video